Nah, maka kalau kita lihat rezim ini, ya beberapa sebelumnya rezim ini sangat kuat dan dia terus melakukan dominasi, istilahnya adalah single politik, single mayoritik, semuanya itu bisa dibeli oleh rezim Jokowi ini, ini semuanya bisa dikriminalisasi, semuanya bisa dibawar gol, semuanya bisa ada kontrak politik, ya sehingga umat dalam tekanan dan rakyat juga di dalam penindasan dan terus menurun. Tapi kalau kita lihat era sekarang ini terjadi kesadaran, sehingga posisinya berbalik tentu ini, dari kesadaran semakin memanas, semakin memanas dan tentu akan terjadi perubahan ke arah yang menjadi baik. Maka kalau judulnya itu adalah rakyat bertanya kapan people power dari Solo kemudian menuju kepada Jakarta, ini saya pikir tepat sekali ya. Ini merupakan salah satu indikasi atau indikator bahwa memang kesadaran dan perlawanan umat kebangkitan itu semakin meningkat. Nah, ini bisa kita lihat poin yang pertama kebangkitan itu bisa dimaknai adalah yang pertama umat ini mengerti tentang al-waki'ul-basad. Ya, realitas yang rusak. Nah, realitas yang rusak ini sangat nampak ketika eksploitasi atau rezim Jokowi ini ada di dalam cengkraman oligarki, cengkraman asing dan aseng, cengkraman para penjajah. Maka tentu seringkali sudah dibahas oleh para pengamat intelektual, oleh para tokoh bahwa demokrasi itu berbiaya mahal. Jelas undang-undang mensyaratkan proses pemajulan itu, misalnya kalau ada pelanggaran hukum serius yang dilakukan oleh Presiden, itu pun ketetapan pelanggaran hukum serius itu diajukan dulu ke MK, nanti MK menetapkan lalu proses di MPR dengan syarat dihadiri oleh 3 per 4 anggota MPR, dengan syarat disetujui oleh 2 per 3. Dan nggak bisa juga menggunakan argumen-argumen politik untuk awasan pemajulan. Apalagi menggunakan argumen-argumen tidak jelas seperti yang diteriak-teriakan untuk people power yang pengherankan. Ketika kita suasananya lagi, mereka beriak-teriak seolah-olah kita ini begitu bersiksa, kita ini begitu pertindas. Padahal rakyat di ujung kelopok sana sedang menikmati dampak ekonomi dari kehadiran infrastruktur. Rakyat di ujung sana sedang juga menikmati ada program-program sosial yang didistribusi oleh Presiden Jokowi atau oleh program pemerintahan Jokowi. Rakyat di desa-desa juga menikmati karena pada periode ini ada dana desa. Setiap desa punya duit untuk mengembangkan ekonomi atau infrastruktur di desanya. Wajar kalau 85% rakyat Indonesia happy-happy saja. Mungkin mereka boleh dikatakan belum sampai pada tahap sangat sejahtera. Tetapi bagi mereka, kehadiran pemerintahan pada zaman Jokowi ini jauh lebih nyata. Terima kasih telah menonton!